Asosiasi Badan Pengusyawaratan Desa Nasional Kubur Raya menggelar Pekan Olahraga dan Seni Kedua. Kegiatan digelar dari 13 hingga 14 Oktober di Kantor Camat Sungai Raya. Berbagai perlombaan olahraga seperti sepak bola, bulu tangkis hingga tenis meja digelar. Sementara pagelaran seni menampilkan kuda lumping hingga enggrang. Bupati Kubur Raya, Muda Mahendrawan menyatakan kegiatan ini dapat ikut meningkatkan seni budaya dan olahraga di Kubur Raya. Selain itu, event juga bisa meningkatkan perekonomian masyarakat dan memajukan desa. Nah ini kami tentu juga mengapresiasi pada prinsipnya semua semangat untuk silaturahim maupun untuk membangkitkan semangat olahraga dan seni budaya. Karena ini kan adalah budaya itu kan justru menjadi aset kita. Nah terpenting adalah hal ini dibawa ke desa masing-masing tujuannya supaya berdampak di desa masing-masing untuk memperkuat. Olahraga, kan kita ini kan banyak prestasi ya, apalagi Kubur Raya kan juga anak-anak mudanya prestasi olahraganya luar biasa. Dari olahraga semua yang unggulan termasuk kita juga menghadapi Wobda kemarin juga banyak unggulan. Bola juara satu, kemudian casila, tinju, renang dan sebagainya, tangkis kita juga banyak unggulan. Lewat pekan olahraga dan seni diharapkan silaturahmi antar anggota Apetnas bisa makin baik untuk kemajuan desa dan Kabupaten Kubur Raya. Ini porseni sifatnya sekabupaten Kubur Raya. Ada pun yang kami lombakan dan pertandingan diantaranya sepak bola, volleyball putra putri, badminton putra, tenis meja putra putri, dan kemudian kami mengadakan juga semacam permainan tradisional seperti lomba bagiak, lomba enggrang, kemudian seninya lomba karaoke atau nyanyi, dan lomba tari pesona yang mendunia. Itu ciri khas Kubur Raya. Tahun ini, 8 dari 9 kecamatan di Kabupaten Kubur Raya mengikuti porseni kedua kecuali kecamatan Batu Ampar.